Siti Elina, wanita bersenjata api yang mencoba menerobos istana negara, ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan detasemen khusus anti-teror Polri, tersangka diduga terhubung dengan dua organisasi, diantaranya Ex-Hizbut Tahrir Indonesia. Polisi menetapkan Siti Elina, wanita bersenjata api yang mencoba menerobos istana negara sebagai tersangka. Penetapan dilakukan setelah ibu dua anak ini menjalani pemeriksaan intensif penyidik, termasuk dari detasemen khusus anti-teror Polri. Dari tangan tersangka, petugas menyitas pojok senjata api jenis FN berikut dua butir peluru. Sementara dari hasil pengelidikan di rumah tersangka di kawasan Koja, Jakarta Utara, petugas menyitas jumlah barang bukti, seperti dua pucuk airsoft gun, sebilah pisau berbentuk pistol, dan beberapa buku tentang agama. Ini terpisah di dalam magazen itu ada satu slongsong, artinya tanpa proyektif. Nah ini masih kita beratmi, kita berbicara sama dengan laboratorium turistik, metologi forensik, apakah berfungsi atau tidak. Laki senjata ini, ini menunjukkan pasal yang paling kita bisa. Dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku sudah tiga kali mendatangi wilayah Istana Negara. Saat kejadian selasa lalu, Elina terlebih dahulu mengambil sepujuk senjata api milik pamannya secara diam-diam sebelum ke Istana Negara. Motivasi yang bersangkutan untuk datang ke sana dan melakukan itu apa, ini masih terus kita dalami, tidak semata-mata dari keterangan, nanti akan kita coba analisis dari fakta-fakta lainnya yang sudah ada. Tersangka kini masih mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan diterat pasal 335 KUHP tentang pemaksaan saat melodongan senjata api pada petugas Pas Pampres serta Undang-Undang Darurat tentang penguasaan senjata api secara ilegal. Penyidik masih mendalami dan menelusuri keterkaitan tersangka dengan beberapa jaringan organisasi terorisme. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.